He Ho Pop Gengs Apa yang paling kamu ingat dari film Titanic? Kisah romantis namun tragis antara Jake dan Rose. Tapi tau tidak, jika ada lebih banyak kisah yang lebih tragis terungkap setelah kejadian itu, ada yang berkebalikan dari cerita sesungguhnya. Bahkan, ada fakta yang membuat banyak orang menjadi kesal, bahkan mengutuknya karena berhasil selamat. Nah, kali ini aku akan membagikan kisah orang-orang menjadi inspirasi karakter dalam film Titanic. Beberapa dari mereka selamat dan membagikan kisah yang tak terduga. Kapal Titanic tergelam di Samudera Atlantik Utara pada tanggal 15 April 109 tahun lalu, setelah menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya. Mengakibatkan 1.500 korban meninggal dan hanya sekitar 700 orang yang selamat. Bagi kamu penonton film Titanic, pasti sudah tahu kalau karakter Jake dan Rose itu hanyalah fiksi belaka. Tidak ada kisah cinta, I'm flying Jake, dan adegan panas dalam mobil yang benar-benar terjadi kala itu. Tapi, kisah Rose sebenarnya terinspirasi dari kisah seorang penumpang yang selamat bernama Rodha Abbott. Dalam film, kita tahu, Rose adalah korban yang selamat setelah sempat tercebur dalam lautan es dan selamat berkat sekoci yang datang mencari korban selamat. Dan kisah itu benar dialami oleh Rodha. Bedanya, ia jatuh ke laut sembari memeluk kedua putranya. Setelah muncul ke permukaan, ia tak bisa menemukan anak-anaknya. Nyaris pasrah ajal menjemput, tiba-tiba sepasang tangan kuat menarik lengan roda dan mengangkatnya ke atas sekoci. Penyintas lainnya adalah Margaret Brown, seorang sosialita kaya raya yang dalam filmnya diperankan oleh Kathy Bates. Margaret yang dikenal dengan panggilan Maggie, kemudian mendapat julukan sebagai Molly Brown yang tidak dapat tenggelam setelah tragedi Titanic. Tak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, ia juga menolong penumpang lainnya bahkan dari kelas bawah. Ia juga berusaha membujuk sekoci untuk kembali mencari penumpang lain yang masih selamat. Tak hanya itu, Margaret lalu mendirikan perkumpulan dan menggalang dana untuk para korban yang selamat serta membantu menguburkan jasad yang berhasil dikumpulkan. Ia juga memberi penghargaan kepada Kapten Artun Rostron atas jasanya menyelamatkan para penyintas. Wah, sangat mulia ya. Next ada Joseph Bruce Ismi, sang direktur perusahaan White Star Line dan pemilik kapal Titanic. Dalam film, kisahnya diperankan oleh Jonathan Haid dan menjadi karakter jahat karena amat terobsesi menciptakan kapal mewah tak tertandingi. Namun, justru mengurangi jumlah sekoci dari 48 menjadi 16 biji. Ya, namanya juga film drama. Harus ada orang jahat gitu ya biar seru. Tapi aslinya di dunia nyata ya, Joseph Bruce sebenarnya orang yang baik. Ia benar-benar membantu para penumpang selamat lainnya dari bencana Titanic. Namun sayang, reputasinya benar-benar ternoda selamanya. Selain itu ada Wallace Hartley, sang pemain biola yang dalam film Titanic diperankan oleh Jonathan Evans Jones. Kamu masih ingat dong adegan pengharukan saat para pemain biola ini masih tetap bermain meski orang-orang udah panik dan kapal perlahan mulai tenggelam. Dan di kehidupan nyata, seperti itulah yang dilakukan Wallace Hartley bersama teman-temannya. Mereka terus memainkan lagu pilu tanda perpisahan hingga kemudian tenggelam bersama. Gak ada satupun dari anggota band ini yang selamat. Bikin merinding ya. Adegan pilu berlanjut saat sang kapten berjalan memasuki ruang kemudi. Tampak sedih dan bersalah, namun pasrah ketika air laut sudah mulai masuk perlahan ke dalam. Kapten ini adalah Edward John Smith yang tenggelam bersama kapalnya baik di dalam film maupun di dunia nyata. Dalam film, sang kapten diperankan oleh Bernard Hale dan menjadi ikonik dengan sikapnya yang penuh wibawa. Namun bagaimana proses kematiannya masih simpang siur. Beberapa saksi mata yang selamat mengatakan bahwa ada yang melihat sang kapten mengunci diri di ruangannya. Namun ada pula yang bilang, ia melihat sang kapten terjun ke laut untuk membantu dan menyemangati para penumpang agar selamat. Ia sempat ditawari untuk naik sekoci, namun menolak dan memilih mendahulukan para penumpangnya. Berkat aksi heroiknya ini, sang kapten pun dikenang dengan cara terhormat hingga dibuatkan patung. Banyak orang yang mengagumi ketabahan dan sikapnya yang tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Kagum ya. Sekarang kita ke adegan yang tak kalah berkesannya. Saat seorang pria tua kaya ditawarkan jaket pelampung, namun menolak sambil mengatakan, kami telah mengenakan pakaian terbaik kami dan kami akan turun seperti pria terhormat. Sepertinya ia sudah mendapat firasa tak akan selamat dalam bencana maritim terbesar sepanjang sejarah ini. Makanya, ia terlihat santai berjalan bersama asistennya. Di dunia nyata, ia adalah Benjamin Guggenheim yang diperankan oleh Michael Ensign. Ia adalah seorang pengusaha dan benar-benar tewas bersama pelayannya, Victor Giglio. Menurut saksi mata, dia dan pelayannya terakhir terlihat di gelada kapal sambil mendengarkan orkestra bermain. Selain itu, pria yang ia temani berjabat tangan sebagai salam perpisahan dalam adegan ini juga ikut tewas. Ia adalah John Jacob Astor keempat yang diperankan oleh Eric Braden. John Jacob adalah seorang pengembang real estate Amerika dan orang terkaya di Titanic. Mungkin dia juga salah satu yang terkaya di dunia kala itu. Nah, salah satu tokoh kunci dalam film Titanic adalah awak kapal yang pertama kali melihat gunung es itu. Dia adalah Frederick Fleet yang diperankan oleh Scott Anderson. Kala itu, ia sedang berjaga ketika kapal menabrak gunung es. Dan dia kemudian mengakui penyebabnya karena mereka tidak diberi teropong, sehingga tidak bisa melihat dalam kegelapan. Frederick selamat dan mendayung sekoci yang sama dengan Margaret Brown. Ia terus bekerja sebagai pelaut hingga pensiun, namun jatuh miskin. Frederick kemudian menderita depresi berat, dan akibatnya ia memilih gantung diri pada Januari 1965. Pada peringatan 100 tahun tragedi Titanic, pada tahun 2012, ada peziara yang tidak diketahui siapa datang memberi penghormatan dengan menaruh teropong di makam Frederick. Ia juga menyertakan catatan, maaf terlambat 100 tahun. Aduh, sedih banget ya. Lalu, ada kisah satu-satunya bayi yang selamat dari kejadian ini. Pada saat itu, ia baru berumur 2 bulan dan 27 hari, dan merupakan penumpang termuda di kapal Titanic. Pada malam kecelakaan itu, Milvina ibunya dan saudara laki-lakinya semua naik sekoci dan berhasil selamat ke New York. Namun ayahnya tewas dalam kejadian itu. Meskipun Milvina tidak ingat peristiwa itu, namun namanya tercatat dalam sejarah sebagai penyintas Titanic terakhir yang meninggal dunia. Pada tahun 2009 di usianya yang ke-97 tahun. Hingga usia 70 tahun, Milvina tidak pernah ingin angkat bicara dan menonton berbagai film tentang Titanic. Menurutnya, Titanic adalah tragedi yang menghancurkan begitu banyak keluarga. Sehingga tidak sopan membuat hiburan dari tragedi seperti itu. Lebih tragis yang dialami pria berkebangsaan Jepang, Masa Bumi Hosono. Ia adalah salah satu orang yang selamat. Awalnya di Amerika, ia disebut-sebut sebagai pria Jepang yang beruntung. Namun, saat sampai di negaranya, ia justru dikucilkan dan dicap pengecut. Karena dianggap menyelamatkan nyawanya sendiri dan menaiki sekoci yang ditujukan untuk perempuan. Berpuluh tahun, ia dianggap aib oleh masyarakat Jepang. Namun, film Titanic ini berhasil membersihkan namanya. Jika ada yang namanya keajaiban, maka Violet Jesoplah yang pantas disebut mendapat keajaiban itu. Bayangkan, sumur hidupnya bekerja sebagai pramugari, kemudian menjadi perawat di beberapa kapal besar. Ia pernah mengalami tiga kali kecelakaan kapal dan selalu terselamatkan. Salah satunya adalah di kapal Titanic. Dalam film, kisah Violet Jesop ini adalah yang menginspirasi karakter Lucy Violet's name.